Uang kertas rupiah tahun emisi 2022 resmi berlaku sejak diluncurkan di momen kemerdekaan 17 Agustus 2022 dan sudah mulai diedarkan di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, warga cukup antusias untuk menukarkan uang rupiah emisi lama dengan rupiah yang disebut lebih full color ini. Warga tertarik sebab terdapat sejumlah perubahan mendasar yang cukup mencolok dalam uang kertas emisi terbaru ini. Di antaranya perubahan warna dengan penguatan pengaman ultraviolet dan sebaran luasannya serta ukuran uang yang kian beragam dengan selisih panjang lebih besar yaitu 55 mm antarpecahan sehingga lebih mudah dibedakan dan tidak tertukar. Uangnya ini beda dengan uang yang lama. Jadi kalau misalnya kata Kepala BI tadi betul, kalau misalnya dipalsukan ini sangat sulit gitu. Dan ada ciri-cirinya gitu loh. Bank Indonesia Kalimantan Selatan menyiapkan total mencapai 2,4 triliun rupiah emisi 2022 untuk ditukarkan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penukaran juga dapat dilakukan dengan diluncurkannya kas keliling yang akan beroperasi di Banjarmasin pada tiga lokasi yaitu Pasar Sentra Antasari, Pasar Kuripan dan Halaman Kantor Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Penukaran yang pertama itu mencapai penyelitian dari wang yang pertama itu mencapai penyelitian dari wang yang pertama itu. Kendati rupiah emisi 2022 beredar, Bank Indonesia menegaskan uang emisi sebelumnya masih tetap sah digunakan untuk jual beli. Sebelumnya peluncuran uang baru perdana di Kalimantan Selatan dilakukan di Kirampark Kabupaten Banjar 18 Agustus 2022 yang diserahkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirinur oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Shamsul Alam, Kepas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.